Intro Shalom, puji Tuhan malam hari ini Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam acara ibadah Yaitu KAK Yang kita akan laksanakan sebentar lagi Dan saya percaya bahwa lawatan Tuhan semakin lebih dasar di malam hari ini Lewat pelayanan Bapak B. Sorjo dan bersama tim yang ada Baik yang dari Thailand, dari Indonesia dan Malaysia Dan kami percaya bahwa lewat kesatuan hati di dalam pelayanan Bapak Tuhan Bahkan terjadi importasi kuasa yang luar biasa di malam hari ini Dan saya percaya banyak jiwa-jiwa yang dilawat di malam hari ini Puji nama Tuhan, sedaraku dikasih oleh Tuhan Oleh sebab itu, mari kita memakirkan diri kita Untuk memuliakan nama Tuhan di malam hari ini Haleluya, amin Shalom Terima kasih telah menonton! Ini adalah halelu itu adalah bahasa Yunani yang bermaksudnya puji. Yah atau Yahweh is interpreted as Lord. So, hallelujah Oh, hallelujah simply mean praise the Lord. Secara singkatan maksudnya pujilah Tuhan. Sebutkan pujilah Tuhan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Kita sebut pujilah nama Tuhan. Hallelujah itu praise the Lord. Praise the Lord. 7 kali. 1, 2, 3. Praise the Lord. 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 Saudara ingat angin itu datang dari sini, tiba-tiba dari belakang. Saudara sudah ukur itu taufan. Kau tiba-tiba. Kau tiba-tiba datang dari sebelah barat. Kau tiba-tiba angin datang dari sebelah barat. Betul gak? Kau tidak tahu. Dan roh munus itu seperti angin juga. Tiba-tiba. Coba. Tiba-tiba. Jadi kalau kau duduk-dudukkan. Tiba-tiba kau sampu. Mau melompat. Lompat lah. Ah. Tidak ada protokol. Itulah kebaikan. Kalau kita hidup dalam zaman yang dipanggil zaman roh kudus. Tiba-tiba saja. Ya. Sementara milibus. Asik membaktis. Sida-sida di mitopia. Dalam nama bapak anak roh kudus. Aku membaktis. Kau dalam nama bapak roh kudus. Wah. Sedangnya. Eh. Tiba-tiba. Tiba-tiba roh kudus. Aku gak. Tepat lain lagi. Dia sudah berada di tempat lain. You know transport. Tiba-tiba itu saya roh kudus. Tetapi apa yang kau lakukan itu. Semuanya berada dalam gerakan. Bimbi dan beloh. Itulah sebabnya Yohanis 4 ayat 24. Berkata demikian. Yohanis 4 ayat 24. Tuhan Yesus berkata apa? Allah itu roh adanya. Dan malam siapa menyembah Allah. Kendaklah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau roh kudus datang. Saya sudah mengajar subhanallah. Dia akan memimpin kau ke dalam seluruh kebenaran. Jangan ragui. Kalau roh kudus itu pimpin. Dia tidak akan sesatkan kamu. Cuma mungkin kau tidak paham. Kenapa tiba-tiba angin itu datang-dang semena bawah. Atau datang dari sini kanan kiri. Yang penting kalau roh kudus itu terbang. Kalau dia paling suka roh kudus itu kalau dia terbang. Dia paling suka kalau angin kuat. Macam itu. Macam itu layang-layang lah. Kalau tidak angin apa jadi dengan layang-layang. Paling layang-layang itu suka adalah mesti ada angin yang. Betul lah. Muruh memang itu kalau dia menuntur baru. Dia suka ada angin kuat. Soalnya kalau angin kuat itu letak. Dia boleh selain terus. Dia boleh zoom. Dia boleh zoom. Dia boleh zoom. Makin kuat itu angin. Makin dia sukanya. Dia boleh naik ke atas. Zoom. Becerning. Jadi. Tiba-tiba terdengarlah. Apa? Tiba. Angin yang kecer. Jadi. Kalau anda. Berjalan di dalam terang roh kudus. Tiba-tiba roh kudus datang pada mulai. Kalau kan buat sesuatu yang hebat. Yang berbiasa. Tiba-tiba. Yesus berdiri berjalan di atas air. Betul tidak pikir kanan kiri. Dia bilang. Eh kau kan Tuhan. Ya iya iya. Eh Tuhan boleh kasih. Saya datang pada mulai. Mari mari. Dia tidak pikir-pikir. Dia tidak pikir-pikir. Dia keluar. Dia mulai jalan. Di atas air. Aduh. Mulai jalan di atas air. Eh tiba-tiba dia pikir. Kenapa juga saya mau jalan di atas air. Tidak pernah pikir. Amin. Amin. Sebab roh kudus tiba-tiba menyentak kau. Tiba-tiba saya mengingat. Malam semalam setiap jam tidur. Tiba-tiba roh kudus tiba-tiba aku sekat dengan. Malang ini. Katakan malang ini. Malang ini. Saya mau. Saya mau buat pengurapan kepada semua peserta di sini malam ini. Tidak mau saya mengoles dengan minyak. Semua yang ada di sini. Ini malam. Malam terakhir. Kita akan adakan anointing. Pengurapan minyak. Dan kata-kata proyektif. Saya berbicara secara proyektif kepada saudara. Kata-kata tentang apa yang mengolah dalam hidup kami. Dan akan ada yang diangkat oleh Tuhan. Apa yang diperlukan di malam ini. Sebelum kita selesai malam ini. We call it anointing service. Malam pengurapan. Jangan mengolah minyak ini. Jangan mengolah minyak. Dan kalau saudara ada sebut tangan. Yang seperti kita selesai malam kan. Sebut tangan malam itu. Kalau dia pakai. Di tempat orang sakit. Disembuhkan karena murapan malam itu. All I need is genuine thing. Yang saya perlu dalam hidup saya adalah kuasa murapan roh. Kalau kuasa murapan roh itu menganggir dalam diri saya. Saya akan boleh melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Amen. Amen. Ketika Nabi Elisa ke Elia itu. Tiga tahun setengah dia berkok. Dia berkata tidak akan ada hujan. Tiga tahun setengah itu kering. Dia ada hujan. Karena Raja waktu itu berdosa. Tetapi setiba masanya hujan. Dia berdoa. Tujuh kali. Selepas dia berdoa tujuh kali. Mulalah terbuka langit. Awas topak tangan. Dan mulai turun hujan. Tiba-tiba dikatakan. Raja-Raja Yeshki. Kalau tidak salah. Sekarang naik kenderaanmu. Kenderaan kudek. Tiba-tiba lo kudus turun ke atas. Dan setiap begini. Danus. Bang. Bang. Dia mancing. Berapa dikata sekalian gini sekalian. Kepala. Dia pasitillah. Dia mampu mendalam roh. Lapan pulit. Lapan pulit tinggal lagi. Dia mampu mendalam roh. Loh. Loh. Kalau lihat. Dia orang macam mampu. Orang. Bila dia sudah mampu mendalam roh. Itu pencuri. Ambil senapal. Pistul di kepalanya. Mau tembak. Begini pistul bud. Jadi gue. Berani. Oh sarai disini. Mati. Masih. Tauan lagi dia. Betul kan kalau orang yang mampu. Jadi. Bila. Bila murid-murid Tuhan tuh kan. Dilemparkan dikenang singa. Mau dimakan. Kerajaan Rambawi. Mereka nampak tuh singa. Dia tengok dia mampu. Kerajaan. Itu kucing. Itu Arimau pergi makan. Ngan disini. Nggak buat kata gigi. Tuhan. Dia udah kata lagi. Begini lah kau. Jadi mereka tidak takut mati. Tapi karena kamu tidak penuh dengan roh. Kamu penuh dengan roh kuda. Jadi itu semua kamu baru. Anggirkan ajar kau. Hanya begini. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Kita bersama-sama. Menerit. Dalam Yesus. Kita bersama-sama. Saudara apa macam? Apa macam saudara? Masih. Siapa? Siapa? That is why. I love to be worshiping God in the spirit. You know. Baik, senang sekali. Saya tidak payah. Ada protokol surat. Kalau saya dikatulik, bukan? Saya tahu. Saya sudah 10 tahun saya dikatulik. Kan saya tahu. Kalau nggak tahu saja, apa? Asyik, kan? Oh, lepas itu Pris. Kan pada waktu itu. Selam namai semua. Dan selam bagimu. Apa kabar semua? Kabar baik. Kalau saya berpengar. Apa karibu? Karibu mulut. Aku mana bapak? Kebebek. Ya, makanya. Kamu tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi mati saya. Kalau kau tahu kau perlu menurutku di sini. Oh, bebas. Tapi kamu yang baru itu dalam kebenaran. Jadi kalau orang tiba-tiba. Katakan tiba-tiba. Tiba-tiba. Loh kudus turun. Kau berlari seperti Nabi Elia. Untuk belajar. Cari yang itu. Kau lari. Mungkin ada tujuan Loh kudus turun kau lari ya. Paham nggak? Paham. Kalau Loh kudus kata-nya. Ini kota Jericho. Kau keliling tujuh kali satu hari. Boleh kak? Jangan bilang. Eh, gila. Gila. Ikut. Keliling kota Jericho. Berapa kali? Tujuh kali. Satu topet. Saya kalah. Tiu. Kalau kamu berkini. Bodoh. Janganlah ya. Tapi mereka ikut. Keliling. Kota Jericho. Kota. Keliling. Keliling tujuh kali. Akhirnya ketujuh kali. Mereka. Halilu ya. Robo itu berkata Jericho. Mereka. Tentu. Itu. Propektif. So, Tanya. Kalau kamu melakukan sesuatu yang. Dipakat. Kau berjalan dalam roh kudus ini. Kamu akan melakukan sesuatu yang sebenar. Tidak ada penghukuman bagi orang yang berjalan dalam roh. Sebab roh kudus. Hukum roh kudus telah membebaskan. Telah memperdekakan kau. Tidak ada penghukuman. Jadi kalau ada suara berbicara pada kau. Menghukum kau. Menjahat. Fitnah saya. Saya tahu itu agentnya setan. Yang membuat kepikiran saya sakit. Tetapi. Hati saya damailah. Hati saya damai. Bila hutang. Bila orang call. Bila ada orang meninggal. Memang sedih. Tapi roh saya damai. Kenapa? Karena roh kudus itu bermungkin. Di dalam hati saya. Menguasai saya. Dia saya membawa damai. Kalau saya tidak ada damai. Halo. Kalau tidak ada damai. Tidak sedap hati. Maybe. Kau telah membuka cita kan. Loh. Maham gak? Mungkin. Ada sesuatu. Yang kau telah lakukan. Yang mengucapkan. Yang meninggung perasaan roh kudus. Di dalam dirimu. Itulah sebab kau rasa. Tidak sedap. Not good feeling. Kalau kau rasa not good feeling. And you better pray. Berdoa. Ruh kudus. Kalau ada dosa. Saya mohon bapak di surga. Ampunin dosa saya. Sucikan dosa saya. Saya minta roh Tuhan. Penuhi hidup saya. Biarkan saya berjalan ke beneran. Tapi jika itu amaranmu. Itu adalah satu tanda warning. Amaran. Nyatakan pada saya. Dan banyak kali. Bila saya pernah demikian. Roh Tuhan akan nyatakan. Sangat. Sebelum itu terjadi. Tuhan sudah menisihkan. Paham. Pada saat. Kejadian itu datang. I am not surprised anymore. Sebab saya sudah cover. Tutupi kejadian. Yang bakal mendatang itu. Dengan doa saya. Maukah saudara. Mendahului. Mendahulukan doa. Sebelum sesuatu terjadi. Mau. Pernahkah kamu berdoa. Setelah tahun. Kemudian. 30 tahun kemudian. Saya sudah berdoa begini. Tuhan. 30 tahun dari sekarang. Tahun. 2020. Jikalau waktu itu. Kasihku itu mulai. Hilang. Mungkin sekarang. Kasih semulaku itu. Berkobak-kobak. Tapi saya tidak tahu. 10 tahun dari sekarang. Apakah kasih saya berkobak-kobak. Kalau Tuhan. Kasih saya tidak berkobak-kobak. Dalam tahun 2020. Tolong sadarkan saya. Saya mohon. Mudah-mudahan. Mendahului. Masa depan ini dengan doa. Saya selalu. Dahului. Saya selalu. Tutupi masa depan saya itu dengan doa. Itulah sebabnya. Pada saat saya menangkah ke tahun itu. My life is just a kid. Selamat. Sebab doa-doa orang kudus itu besar kuasanya. Amin. Doa orang benar itu hebat dan besar kuasanya. Ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Karena tidak berdaya oleh daging. Telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Dalam daging. Yang serupa dengan daging. Yang dikuasai dosa. Karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman. Atas dosa di dalam daging. Amin. Pasal yang keempat. Supaya. Tuntutan hukum Taurat. Digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging. Tetapi hidup menurut keinginan. Roh. Berarti roh kudus sudah disebut. Dua kali. Kalau kamu mau. Hukum Taurat berjainan lama itu. Menjadi sempurna dalam diri kamu. Kamu mampu. Menyempurnakan. Tuntutan. Hukum Taurat berjainan lama itu. Apabila engkau biarkan roh kudus. Menjadi penuntur dalam hidupmu. Saya akan garanti lulus. N. E. B. I. N. N. E. B. I. Nabi. Nabi. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih